Halo, balik lagi woy bareng gue fregy disini woy woy kali ini gue mau ngetes motor woy ngetes, nyobain motor NMAX, kebetulan ini motor kakak gue mau gue coba-cobain seperti apa rasanya rasanya sih ya kayak motor, biasa kali ya oke gue sekarang lagi di sel pajajaran, mobilnya keren banget bro ini deh, langsung berangkat wuu Yamaha NMAX ini tahun berapa ya tahun 2016 tahun 2016 CC nya berapa sih? 150 ya kalau gak salah ini motor kalau buat gue pribadi sih sekelas metik ya enak sih enak banget membuat dibandingin sama Mioma ya jauh lah cuman kalau menurut gue riding positionnya kalau untuk jarak dekat ini enak sih enak banget cuman apa gue pernah juga pake motor NMAX agak jauh dari Skabumi eh dari Bogor ke Skabumi itu apa ya tetep pegal sih gak tau mungkin tinggi gue itu 173-175an lah gue coba misalnya kayak kakinya dilurusin kayak gini tetep aja kan masih ada tekukannya jadi tangan lo mau gak mau harus mundur dan harus lurus nah ini tetep aja sih pegal kalau lama-kelamaan kalau kata gue ya cuman gak tau kalau mungkin tingginya agak mini gak tau mungkin lebih enak kali ya buat gue pribadi kalau buat jauh sama aja pegal dibandingin sama KLX yang biasa gue pake kalau buat jauh tetep enakan KLX sih mungkin karena stangnya agak lebih tinggi kali ya kalau ini lo harus misalnya kayak keliatan mau ngelurusin kaki tapi tetep tangan lo bakalan jadi mundur dan lama-kelamaan pegal juga sih bingung juga tapi kalau buat riding-riding santai pendek sih enak sih enak banget oke jalan lagi ini motor dari Yamaha yang cukup ini sih cukup apa ya bikin kaget tiba-tiba Yamaha ngeluarin metik yang agak gede gini tapi kalau buat dalam kota mah ini super nyaman sih joknya juga lebar cuman kalau apa gue pernah bonceng nyokap itu kalau buat cewek naiknya agak susah sih dia mereka apa dia bilang joknya tuh apa kalau buat naik tuh susah tinggi mungkin kalau buat yang kalau udah naik sih enak enak banget kalau dari segi riding position udah lumayan lah kalau dalam kota mah udah juara kalau luar kota menurut gue apa dengan ukuran tubuh gue yang setinggi ini kalau jauh sih tetap sama aja pegel kayak naik dibanding sama KLX ya tapi enak KLX kalau riding jauh cuman ya kalau riding-riding dalam kota itu enak banget naik N-Max cuman kalau bilang lu biasa naik metik kayak Mio atau Honda Beat yang biasanya lu bisa nyimpen barang di depan dashboard lu atau apalah itu namanya kalau di N-Max agak susah men kalau lu misalnya beli kayak makanan dari minimarket lu mau gantungin agak susah sih soalnya disininya ada yang buat apa lubang tangki bensin jadi kalau lu misalnya kasih gantungan kayak gini pun sedikit persumasi tetap nanti barangnya ke pinggir-pinggir juga kalau Mio kan enak tuh agak tinggi dia bisa ngegantung kalau dari segi power enak ini motor tenaganya ngisi sih dari bawah tengah juga gak ada yang kosong jadi ngisi terus tenaganya enak banget sumpah jadi buat akseleraksi di jalan-jalan dalam kota sama luar kota juga sih sebenarnya udah cukup banget udah cukup banget enak nah yang sedikit bikin kecewanya tuh sok belakangnya tuh agak rigid agak apa kalau boncengan tuh agak keras gue kan gak tau kenapa gue tanya temen-temen gue yang pake motor N-Max juga ternyata emang sok belakangnya agak keras sih katanya cuman mungkin dari ada konsekuensinya jadi dari kerasnya sok belakang itu dia pas diajak nikung itu itu enak banget jadi dia stabil di tikungan sih dengan bodi yang sebesar ini apa bodinya bodinya doang sih yang gede cuman kalau pas dibawa ini enteng banget sih handlingnya juga enak banget cuman ya itu sok belakangnya aja sih gak terlalu nyaman kalau sendirian ya kalau berduapun tetep sih tetep keras gak tau apa mungkin emang settingannya seperti itu gue gak ngerti deh karena mungkin emang kalau Mio yang biasa soknya satu kali ya kalau N-Max kan sok belakangnya dua lebih rigid di tikungan lebih mantep sih kan ya kalau pas jalan jelek tetep masih kerasa kayak apa ya kayak ngebanting kayak sok yang ini yang habis oli gitu kayak sok yang udah lama ini arah mau ke Cibinong macet tapi yang dari N-Max itu yang gue seneng terus speedometernya udah digital semua cuman gue belum gak tau sih ini fungsinya buat apa gue gak ngerti tapi mungkin yang sedikit gue ngerti ada disini kayak trip mungkin lo udah kayak jalan berapa jauh trip 1 trip 2 oil trip oil trip apa ya gue gak ngerti kok VBL trip jadi mungkin kalau udah sekian ribu kilometer VBLnya harus diganti atau apa gitu gue gak ngerti ada jamnya juga bagus sih speedometernya bagus dan apa naik N-Max itu berasa kayak ini kali ya gue belum meras sih naik itu apa jet ski mungkin N-Max gak jauh beda kali ya kayak jet ski kocak sih tapi emang keren sih motor ini keren improve banget dari Yamaha sekarang motor-motor keluaran Yamaha oke-oke good dan ini N-Max itu kalau gak salah di on the roadnya itu sekitar 25 jutaan 25 atau 26 juta gitu dan kalau untuk ukuran Matic sebesar ini se apa dengan spek yang kayak gini sih termasuk inilah ported lah gak kemahalan juga gak murah sesuai sesuai banget jadi Yamaha itu emang terkenal dia pas kalau awal-awal ngeluarin motor itu dia kasih harga murah dulu harga murah dari apa dari kompetitor yang sekelas ini di merk lain cuman pada saat nanti udah agak lama udah ada misalnya N-Max atau motor apa yang generasi keduanya biasanya dia naikin harga motornya gitu jadi agak tinggi gitu setau gue sih gitu gue kebetulan dari dulu pernah pakai motor Yamaha juga beli baru ya gitu dari awal misalnya harganya sekian terus tau-tau nanti sekian bulan atau sekian tahun wow agak ini agak naik lumayan naiknya lagi nah kita coba di jalan jelek wow tau kan jujur sih gak enak sok belakangnya kalau di jalan jelek dikit apa gue kebiasaan naik ke elek atau apa gue gak tau tapi menurut gue ini sok belakangnya keras kalau di jalan jelek dikit gak enak sih gak terlalu enak dengan ban yang selebar ini tetep masih kerasa banget kalau di jalan jelek agak kurang nyaman mungkin kelemahannya itu doang kali ya ngomongin masalah power motornya kita coba tuh enak sih ini motor tenaganya ngisi terus jadi lo misalnya dari putaran tengah mau lo coba tarik masih tetep ada torsinya gue gak tau aduh ini mungkin karena yang apa karena teknologi VVA itu kali ya kayak yang diterapin di the new R15 katanya sih pakai VVA sama kayak di NMAX dan ini tenaganya enak enak banget serius mungkin motor gue juga kalah ini pakai apa NMAX itu pakai radiator ya kalau gak salah jadi apa lembut gitu tarikannya nyaman nyaman banget motor di apa di bawah akselerasinya enak banget sklasmetik yang pernah gue cobain sih ini enak banget segini udah udah wow mendung ntar lagi hujan nih kayaknya aku cobain lagi ya tenaganya ya enak sih ini ngisi terus tenaganya iya lo misalnya menarik tarik dari putaran bawah tengah tempatkan dari atas pun tenaganya ngisi terus gokil jadi jadi kayak lo mulai ngegas dari awal gitu keren sih gue baru sadar selama ini pakai NMAX enak banget tenaganya ternyata wah itu cuma sok belakangnya kena polisi tidur dikit juga langsung kurang enak di pantat kalau joknya sih lebar banget ini enak tenaganya juga oh gede ternyata kalau ditarik naiknya gampang banget tenaganya ngisi gokil ngisi terus sekelas Matic Man ini udah kenceng sih keren apalagi di modif kali ya yo sebelum balik gue mampir dulu nih ke circuit lagi ada yang latihan anak-anak kecil keren sih wah Cibinong Bogor itu udah lengkap banget disini circuit disini stadion disini circuit disini stadion udah lo mau main bola mau main motor juga disini ada semua circuit sentul ada deket dari Cibinong terima kasih Bogor untuk fasilitasnya ini ada anak monyet anak monyet anjing monyet lo jadi di circuit Cibinong ini emang tempat sekolah motocross sih jadi menu latihannya juga jelas yang disana agak jauh Farhan Hendro loncat gak dia wajer tinggi banget gila ini orang terbuat dari apa gokil motornya keren sih gila motornya keren banget KX nih kawas wanjir di whip di whip di depan muka gila keren 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 parah masuk berb juga cepet banget loncat gitu gila kayak gampang banget gila keren Indonesia udah keren banget ini karena i'm for my lead oke guys sekian dulu video dari gue sampai kita mau di video selanjutnya woy bye bye peace